Untuk flow corp penyembahan, tidak semua WL mengerti masalah corp dan instrumen. Bagaimana solusinya? Belajar. Semua yang mau kita kuarsai, kita perlu belajar. Siapa yang bisa berenang? Nyempol langsung di sana? Enggak, harus belajar. Nah, caranya gimana? Waktu lagi, caranya ya salah satunya mengambil kelas unlimited worship intensive class. Salah satunya, kalau mau. Bisa juga dengan teman-teman sekarang, short banyak banget di Youtube. Uji situ bagus-bagus, saya banyak belajar dari situ. Kalau saya ada waktu satu jam aja kosong, pasti saya cari. Kita itu kan tadi aku bilang, kita itu memimpin jemaat untuk mengalami Tuhan. Kalau kita memimpin, the moment we stop learning, we stop leading. That's why kita harus keep learning. Gak boleh ada kata stop untuk belajar. Gak satu pun dari kita udah mencapai tingkat yang namanya sempurna. Jadi gak cuma WL menurutku, yang harus mengerti masalah corp, penyanyi juga kayak singer harus ngerti menurutku. Kalau gak ngerti corp, gimana cara bagi suara? Bagi suara itu kan do. Lalu ada mi, ada sol. Bener gak? Harus ngerti. Dengan tau, kita jadi tau bagi suaranya. Lalu WL ikuti instruksi MD atau ada cara lain? Kalau menurutku, kalau sudah pakai ingir, lebih baik WL tinggal ikutin MD. Karena sudah di planning sebelumnya. Toh yang MD-nya memimpin itu adalah tidak si WL. Kan si WL-nya juga pakai in-ear. Tapi kalau WL gak pakai, harus ikut WL. Kenapa? Karena dia yang take lead, udah gitu bisa jadi. Kalau Tuhan mau rubah sendisnya, terserah juga. Jadi menurutku kita harus fleksibel. Cuman kalau ditanya otoritasnya, ada di tangan WL. WL sudah menyerahkan ke MD di dua minggu yang lalu, makanya WL dengarkan MD. Tapi kalau kasus yang teman-teman gak punya in-ear, better ikutin aja WL. WL-nya gimana cara ngasih taunya? Kan tadi udah jadi nada, bisa south, bisa medium, bisa loud. Nah itu WL-nya yang kita pikirkan.